Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Asih dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan. Di pertemuan ini kita akan membahas model, konsep, dan teori keperawatan. Kita mulai dari pengertian konsep model keperawatan. Apa itu konsep? Konsep adalah suatu keyakinan yang kompleks terhadap suatu objek, benda, suatu peristiwa, atau fenomena berdasarkan pengalaman dan persepsi seseorang berupa ide, pandangan, atau keyakinan. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya yang pertama adalah dapat memberikan alasan-alasan tentang kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan keperawatan. Yang kedua, membantu para anggota profesi perawat untuk memahami berbagai pengetahuan. Yang ketiga, membantu proses penyelesaian masalah dalam keperawatan. Dan yang keempat adalah dapat memberikan dasar dari asumsi dan filosofi keperawatan. Berikutnya, karakteristik teori dan konsep model keperawatan menurut Tores tahun 1985 dan Chin dan Jakob tahun 1983. Yang pertama adalah teori keperawatan diidentifikasi dan didefinisikan sebagai hubungan yang spesifik dari konsep-konsep keperawatan. Yang kedua adalah teori keperawatan bersifat ilmiah, artinya teori keperawatan digunakan dengan alasan atau rasional yang jelas. Yang ketiga adalah teori keperawatan bersifat sederhana dan umum, artinya teori keperawatan dapat digunakan pada masalah sederhana. Yang keempat adalah teori keperawatan berperan dalam memperkaya body of knowledge, keperawatan yang dilakukan melalui penelitian. Body of knowledge di sini artinya adalah pengetahuan ya teman-teman ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kelima adalah teori keperawatan menjadi pedoman dan berperan dalam memperbaiki kualitas praktek keperawatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam model teori menurut beberapa ahli keperawatan. Yang pertama, ciri model konsep dan teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Model konsep Florence Nightingale ini memposisikan lingkungan adalah sebagai fokus asuhan keperawatan. Dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit di dalam model konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Yang kedua adalah orientasi pemberian asuhan keperawatan atau pindahan keperawatan lebih diorientasikan pada yang fokus ya, yang adekuat. Yang menjadi masalah utama dari pasien, keluhan pasien. Yang ketiga adalah, selanjutnya mohon maaf, ciri model konsep dan teori keperawatan menurut Martha Erogers. Yang di sini yang pertama adalah model konsep dan teori keperawatan menurut Martha Erogers dikenal dengan nama konsep manusia sebagai unit. Dalam memahami konsep model dan teori ini, Martha berasumsi bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Yang kedua adalah proses kehidupan manusia berdasarkan konsep hemiodinamik yang terdiri dari integritas, yaitu individu sebagai satu kesatuan dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Yang kedua adalah resonansi proses kehidupan antara individu dengan lingkungan berlangsung dengan berirama dengan frekuensi yang bervariasi. Lalu yang ketiga adalah helisi ya, terjadinya proses interaksi antara manusia dengan lingkungan akan terjadi perubahan baik perlahan-lahan maupun berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, ini ciri, model, konsep, dan teori keperawatan menurut Mira Levine. Konsep Mira Levine ini memandang klien sebagai makhluk hidup terintegrasi, yang saling berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Lanjut, ciri, model, konsep, dan teori keperawatan menurut Kirginia Henderson. Nah, konsep utama dari teori Henderson ini mencapuk manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Kirginia Henderson ini melihat bahwa manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk merasih kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai, serta bantuan untuk merasih kemanjirian. Selanjutnya, ciri, model, konsep, dan teori keperawatan menurut Imogen King. Yang pertama adalah dalam mencapai hubungan interaksi, King mengemukakan konsep kerjanya yang melikuti adanya sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya, ciri, model, konsep, dan teori keperawatan menurut Deorote E. Oren. Yang pandangan teori Oren dalam tatanan pelayanan keperawatan ditunjukkan kepada kebutuhan individu dalam melakukan tindakan keperawatan sendiri, serta mengatur dalam kebutuhannya. Selanjutnya, ciri, model, konsep, dan teori keperawatan menurut Jane Watson. Teori Jane Watson ini telah dipublikasikan dalam keperawatan dengan judul Human Science and Human Care. Watson percaya bahwa fokus utama dalam keperawatan adalah pada kreatif faktor yang bermula dari perspektif humanistik yang dikombinasikan dengan dasar pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, ciri, model, konsep, dan teori keperawatan menurut Charlize Tharoy. Nah, menurut Charlize Tharoy ini, apabila stressor atau stimulus tersebut mendapat dukungan dari faktor-faktor konseptual dan residual, maka akan muncul interaksi yang biasa disebut stress. Dengan demikian, sangat diperlukan coping-nya atau hal yang memang bisa mengatasi stress. Berikut adalah sumber gambar dari presentasi ibu. Sekian materi dari ibu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar di Youtube di bawah. Lalu jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak mungkin. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat belajar, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.